Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan THC ya Pagi ini kita lagi coba Bawa dan mau benerin rencananya Mitsubishi Pajiru Dakar 4x4 Jadi keluhannya mobil itu AC pertama Jadi AC itu kalau pagi gini normal Bisa dibilang normal ya Tapi kalau siang panas Yang dingin itu cuma kabin sisi belakang Kisi-kisi belakang maksudnya Nah, itu yang utama Ini kalau pagi dia cut in cut offnya normal Kisi-kisi sisi belakang dan depan semua normal Tapi kalau lagi kumat Kisi-kisi depan itu nggak ada dingin-dinginnya Belakang dingin Nah, kita akan telusur ini Masalahnya di mana nih Kalau nanti memang perlu harus pungkar dashboard Ya kita angkat nih Terus satu lagi Mesin Keluhannya mobil nggak bisa dikebut Lari 150 Itu berat Nah, itu Salah satu poin utamanya Ini mobil sebenarnya Varian kasta tertinggi Untuk Pajiru pada Mobil ini Pajiru ini 2014 ya Karena udah Apa namanya Dakar Dakar punya nih Udah diesel turbo Jadi, kalau alasannya nggak bisa lari ya Harus dicari nih masalahnya Kenapa nggak bisa lari Kan nggak lucu Nanti Pajirunya disalib starlet kan Kalau di jalan tau Itu aja teman-teman Nanti akan kita Update selanjutnya Kira-kira Permasalahan akar muasal AC Itu apa Akar masalah dari mesin Itu apa Insya Allah nanti kita akan Dokumentasikan Ya Oke Terima kasih Kita lagi Antewe ke DHC Mohon doanya Sehat selalu Buat kita semua Bahagia selalu Hidup dalam keberkahan Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang rekan-rekan Dari DAC Tadi pagi kita sempat upload Tentang Pajir Spot Yang bermasalah dengan Apa Temperatur Ya Kabin ya Jadi kita tadi share kan Kalau udah perjalanan lama Kisih-kisih bagian depan ini Nggak ada dingin-dinginnya Tapi yang dingin bagian belakang Ya kan Terus Kita lagi proses Bongkar dashboard Sisi bawah Ya Untuk Berantakan Cleaning evap Yang dipongkar banyak Tuh 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 Banyak Jadi Masalahnya dia Kasusnya AC itu bagian belakang mau dingin Tapi bagian depan Nggak mau dingin Nah ini modelnya mirip ini Seperti outlander ya Pembaginya tuh Nah Kita Cukup Bongkar tadi Nggak taunya nih ya Mana ya Evapnya Seperti ini Masya Allah Ya Ini dari 2013 Belum pernah dibongkar Dan belum pernah diganti Kita bisa ngenalin dari Shillernya Ini kita ganti Baru Ini ternyata Kita ganti baru Biar lebih maksimal Secara umur Ini udah Udah cukup lah Untuk service dia Kita ganti baru Karena ganti barunya juga Nggak terlalu mahal Nah Di samping itu Kompresi per dryer Ini kita ganti baru Kompresinya masih lumayan Tapi magnetic lightnya Juga udah mulai Berasa tanda-tanda Tapi next lah Gampang Harus Apalagi ya Itu aja sih Jadi setidaknya Kita udah tahu Akar masalah sih Kenapa pak jiru ini Nggak mau dingin Maksudnya Dinginnya nggak bisa maksimal Ya Jadi Teman-teman Kalau Ada masalah Boleh konsultasi Boleh main Ke DAC Seputar Perbaikan AC Mobil Apa saja Oke Yang penting Oh iya Lagi-lagi Sebenarnya Mobil itu Yang Penting itu Adalah Kita harus Bisa Menemukan Baikkan-baikkan Ini pak jiru yang hari ini Kita lakukan pekerjaan AC Teman-teman bisa Mendengarkan suara mesinnya Dia untuk Off Tidak perlu Lama Nyalakan sebentar Off lagi Artinya Memperatur settingnya Dia udah tercapai dengan bagus Informa ACnya normal Bagus Cukup banyak kita ganti hari ini Mulai dari Kondensor Ya Boring Terus Pensi per dryer Biaran Oli Biasa Normal Agak sedikit ribet Tidak seperti Starlet Tapi Yang itulah Hasilnya Maksimal Ini teman-teman bisa Berhatiin Ini AC-nya sekarang Mati dia Ini AC off Ini AC on Lagi-lagi System dia AC on Kalau otomatis Harus jalan Tapi kalau sebelumnya Seperti masalah Panjang durasi onnya Kadang-kadang Panasnya Apa Ademnya Ilang Oke Itu aja yang bisa Kita sampaikan Tentang Masalah dari Pajero ini Tentang Perlahasianya Ada masalah Tinggal Tolik Di AC Insya Allah Kita Sampai jumpa